Partai Perindo berbagi kasih kepada warga lanjut usia di Desa Talawan, Minahasa Utara dalam perayaan Natal tahun 2022. Sementara itu di Sumatera Utara, Partai Nomor Urut 16 ini merayakan Natal tahun 2022 dengan membagikan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Partai Perindo memberikan sembako dan alkitab kepada lansia di Desa Talawan, Minahasa Utara. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian khusus Partai Nomor Urut 16 ini pada kaum lansia. Kami berterima kasih karena Natal Perindo yang peduli kepada masyarakat serta seluruh lansia yang ada di Desa Talawan. Memberikan bantuan sembako dan juga kitab suci supaya mereka lebih kuat dalam imannya tapi juga ada tanda kepedulian dari Partai Perindo. Sementara itu perayaan Natal 2022 juga dilakukan DPW Partai Perindo Sumatera Utara. Acara yang bertema dengan semangat Natal berjalan bersama ini dihadiri calon anggota legislatif Tokolintas Etnis serta masyarakat. Kita merayakan Natal Partai Perindo Sumatera Utara yang kita laksanakan dengan kebersamaan, kesederhanaan namun cukup menggerakkan hasil masyarakat Kota Medan dari Serdang juga ikut berkumpul di sini. Acara perayaan Natal 2022 Partai Perindo Sumatera Utara ditutup dengan pembagian bantuan paket sembako untuk warga kurang mampu serta tukang becah di Kota Medan. Tim Liputan Ayus melaporkan. Mari bersama-sama memperjuangkan Indonesia Sejahtera menjadi anggota Partai Perindo. Mudah caranya. Gabung sebagai anggota Partai Perindo, daftarkan diri Anda sekarang melalui aplikasi atau website Partai Perindo. Isi nomor handphone dan buat password Anda, kemudian menunggu verifikasi OTP sesuai nomor handphone Anda. Isi data diri Anda seperti nomor NIC, email, gender, status, dan alamat. Sertakan foto KTP dan foto diri Anda dan kirim. Selamat Anda sudah terdaftar menjadi anggota Partai Perindo. Ikuti prosesnya dan berjuang bersama Partai Perindo. Untuk Indonesia Sejahtera.